Kalau kita lihat judulnya, MUI update, MUI Sulawesi Selatan akan rilis fatwa aliran menyimpang taklima rifat atau MRTM disini tertulisnya Kita tunggu aja hasil dari konferensi persnya MUI Sulawesi Selatan Ya semoga juga pihak kepolisian mengambil tindakan untuk memberi rasa aman nyaman kepada umat beragama islam di Indonesia Takutnya juga masyarakat yang sudah tidak terbendung emosinya ya Bisa bonyok juga tuh Zamroni ketemu umat islam di pinggir jalan yang tahu betapa menyesatkannya ajarannya Zamroni Kan dia wajahnya udah viral tuh Viralnya sebagai penista agama, viralnya sebagai orang yang menyimpang, viralnya sebagai orang yang menghina Allah Kebayang gak kalau dia ketemu umat islam yang paham tentang penyimpangannya di pinggir jalan? Apa yang akan terjadi? Bisa bonyok tuh wajahnya Zamroni Makanya sebenarnya lebih aman kalau Zamroni itu ditangkap polisi Dan memang maunya Zamroni dia ditangkap katanya Kita pantau aja terus teman-teman kita sebagai umat islam pastikan Ya sama-sama kita pastikan, kita saksikan bahwa ini selesai Zamroni tamat sudah tidak menyebarkan lagi ajaran sesatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada kabar dari MUI Sulawesi Selatan yang bisa kita lihat dari channel youtube MUI Sulawesi Selatan Ini adalah thumbnailnya, kita bisa lihat wajahnya Zamroni sudah ditutup dengan stempel sesat Dan di samping sini ada keterangan update ya MUI update Kalau kita lihat judulnya MUI update MUI Sulawesi Selatan akan rilis fatwa aliran menyimpang taklima rifat Atau MRTM disini tertulisnya Kita simak dulu videonya MUI Sulawesi Selatan akan menggelar konferensi pers untuk mengeluarkan fatwa aliran menyimpang taklima rifat Alhamdulillah sudah ada respon dari MUI Sulawesi Selatan ya Karena memang kabarnya Zamroni ini sempat berada di Makassar, Balong Panggang katanya Kita tunggu aja hasil dari konferensi persnya MUI Sulawesi Selatan Ya semoga dengan viralnya Zamroni ini semakin bisa mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dengan Zamroni Dengan ajaran-ajaran yang penuh dengan kesesatan dan penyimpangan agama Bahkan ada penistaan agama juga yang dilakukan olehnya Kami berharap juga pihak kepolisian segera mengambil tindakan untuk menghentikan taklima rifatnya Zamroni Karena sampai sekarang masih berjalan tuh Salah satu fungsi dari kepolisian adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat beragama di Indonesia Bagaimana kita bisa nyaman? Bagaimana kita bisa merasa aman kalau ada orang-orang seperti Zamroni ini yang menyebarkan aliran sesat? Zamroni ini atau Mr.TM ini semakin berani dia sekarang Bahkan dia sekarang berani mengungkapkan di sosial medianya Bahwa kalau mau masuk Islam dengan dia di taklima rifatnya dia bayar Rp2.500.000 Itu administrasinya aja katanya Dan nanti akan dinaikkan terus harga masuk Islam versi dia Enak banget Zamroni ini buka jasa masuk Islam berbayar Rasulullah aja habis-habisan hartanya demi agama Islam Rasulullah aja berperang menegakkan agama Islam Lah Zamroni ini siapa? Berani banget dia buka jasa masuk Islam berbayar Rp2.500.000 Ini perlu diusut juga Kalau memang benar Zamroni buka jasa masuk Islam berbayar Rp2.500.000 Ini penipuan Beberapa kali Zamroni juga sudah mulai berani mengupload video-video kesaksian pengikutnya yang sudah berbayar dengan dia Ya tentu ini adalah marketing ya Tujuannya Zamroni mengupload video kesaksian semacam ini untuk menarik banyak orang lagi berbayar dengannya Dengan berbayar Rp2.500.000 Setelah belajar di taklima Rp2.500.000 Ternyata Allah itu wujud yang ada di dunia itu wujudnya manusia Jadi Saudara-saudara sekalian Ya Kalau kepengen pulangnya selamat Cepat-cepat masuk karekat Di sini Itu tadi video-video kesaksian Yang sudah mengikuti taklima rifatnya Zamroni Kita lihat orang-orang yang terpengaruh dengan taklima rifatnya Zamroni Ataupun penyesatannya Zamroni ini Kasian sebenarnya teman-teman Mereka itu adalah orang-orang yang ingin belajar ilmu agama Islam Tapi menemukan guru yang salah Sudah tua seperti itu Malah tersesat menganggap bahwa Allah di muka bumi ini Wujudnya seorang manusia Ya inilah doktrinnya si Mr. TM ini Allah di dunia ini Wujudnya adalah seorang manusia laki-laki loh Jelas loh ini Kalau ini salah loh Kan tinggal ditangkap Coba Pak Cepan ditangkap Coba Pak Cepan Tangkap tangan saya Beri-beri-beri Nah Tangkap loh gini Nah gini loh Kalau saya sangat diketal Nah gitu loh Pak saya ditangkap Kita lihat aja apa yang terjadi nanti di berikutnya teman-teman ya MUI Rembang kan sudah jelas tuh Ngeluarin fatwa bahwa Zamroni ini Mr. TM ini sesat menyesatkan ngawur bahkan penistan agama Materi Pak Mr. TM ini tidak ilmiah ngawur dan Pak Mr. TM penista agama Islam Dan sebentar lagi MUI Sulawesi Selatan juga akan mengeluarkan fatwa Semoga MUI Pusat juga akan mengeluarkan fatwa juga ya Ataupun memberikan pernyataan yang memperkuat bahwa Zamroni ini sangat menyesatkan ajarannya dan penistan agama Dengan begitu ya semoga juga pihak kepolisian mengambil tindakan untuk memberi rasa aman nyaman kepada umat beragama Islam di Indonesia Takutnya juga masyarakat yang sudah tidak terbendung emosinya ya bisa bonyok juga tuh Zamroni ketemu umat Islam di pinggir jalan yang tahu betapa menyesatkannya ajarannya Zamroni Kan dia wajahnya udah viral tuh Viralnya sebagai penista agama Viralnya sebagai orang yang menyimpang Viralnya sebagai orang yang menghina Allah Kebayang gak kalau dia ketemu umat Islam yang Yang paham tentang penyimpangannya di pinggir jalan Apa yang akan terjadi? Bisa bonyok tuh wajahnya Zamroni Makanya sebenarnya lebih aman kalau Zamroni itu ditangkap polisi Dan memang maunya Zamroni dia ditangkap katanya Kita pantau aja terus teman-teman Kita sebagai umat Islam pastikan Ya sama-sama kita pastikan Kita saksikan bahwa ini selesai Zamroni tamat Sudah tidak menyebarkan lagi ajaran sesatnya Kita ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh